Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menggelar pimpinan teknis penanganan pelanggaran dan penegakan kode etik badan ad-hoc penyelenggaraan pemilu pada Pilkade Serentak 2024 di Hotel Mulia Indah Palopo pada Kamis 25 Juli. Kegiatan ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya netralitas penyelenggara pemilu, terutama di tingkat badan ad-hoc. Ketua KPU Palopo Irwandi Jumadin menekankan bahwa seluruh penyelenggara harus menjaga integritas dan mematuhi kode etik. Meskipun boleh terlibat dalam sosialisasi politik, penyelenggara dilarang keras melakukan politik praktis atau kampanye. Senada hal tersebut, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Palopo Erli Sasit menjelaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan hukum dan bebas dari pelanggaran pidana. Kejaksaan telah menyiapkan berbagai langkah pencegahan, pengawasan, dan penindakan untuk memastikan hal tersebut, salah satunya dengan mendirikan posko pemilu. Menyampaikan bagaimana langkah dari Kejaksaan Negeri terkait dari khususnya di penegakan hukumnya terkait untuk penyelenggaraan pemilu untuk mengawal di penegakan hukum. Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum dan Pengawasan, Harisul Fikar, menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada penyelenggara yang terbukti tidak netral. Pelanggaran kode etik dapat berujung pada pemecatan. Ada sampai pemecahkan, bukan cuma klarifikasi saja. Intinya ketika diundang satu kali, mengadakan klarifikasi, melakukan dengan perilaku yang sama atau kesalahan yang sama dilakukan dua kali, maka itu harus ada teguruan keras. Dan ketika dia melakukan sekali lagi, dalam hal ini ketiga kalinya, maka kami melakukan pemecahkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang lain yang berlaku. Nada Gabrieliau mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.